selamat menikmati pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menambahkan user atau pengguna di G Suite untuk menambahkan pengguna G Suite ini ada dua macam yaitu dengan cara satu persatu dan dengan cara masal nah kali ini saya akan memberikan tutorial langkah demi langkah bagaimana cara menambahkan secara masal oke kita masuk dulu ke admin ya halapannya adalah admin.google.com ini saya sudah masuk ke admin ya tinggal kita klik menu pengguna klik saja menu pengguna oke kita tunggu oke nah ternyata disuruh masuk lagi ini ya oke saya klik saja berikutnya bisa ketik sandi kemudian klik lagi berikutnya nah disini sudah ada daftar pengguna yang sudah kita tambahkan oke untuk menambahkan pengguna ada dua macam tadi sudah saya katakan bahwa dengan jarah satu persatu dengan jarah juga dengan jarah masal untuk jarah satu persatu maka klik menu tambahkan tetapi untuk menambahkan jarah masal klik menu perbarui pengguna oke yang ini untuk satu persatu yang ini untuk secara masal oke karena kita akan menambahkan jarah masal maka klik saja perbarui pengguna nah berikutnya untuk menambahkan pengguna secara masal kita harus unggah atau upload file dalam bentuk csv template-nya sudah disediakan ya jadi kita tidak perlu membuat file sendiri nanti malah salah sudah disediakan kita tinggal download template csv kosong oke kita tunggu sampai template csv kosong terdownload di komputer atau laptop kita nah ini sudah terdownload ya kemudian sekarang kita buka nah seperti ini ini adalah file csv ya file csv ini kalau dibuka dengan office yang terbaru yaitu 2016-2019 maka terkumpul dalam satu kolom sehingga kita susah untuk membacanya jadi kolom seperti kan kolom pertama ada isinya kolom kedua ketiga keempat ini semua kosong nah untuk memisahkan dalam kolom-kolom maka kita ambil file csv dengan cara lain ya caranya adalah klik data oke kemudian klik from text atau csv nah tadi nama file nya user 4 ini kita ambil lagi oke masih loading nah kemudian ini ini pisahkan dengan koma pisahkan dengan koma ya oke saya klik koma kemudian saya klik load nah ini sudah terpisah dengan koma sekarang terdiri dari 27 kolom ya ini ada 27 kolom yang semula tadi menyatu dari menjadi satu kolom nah selanjutnya dari 27 kolom ini kita isi user massal yang sudah kita siapkan tetapi tidak tidak harus semua kolom kita isi kita hanya membutuhkan 5 kolom saja yang ada kata required required ini maka harus kita isi ya ini kolom ketiga misalkan ini harus kita isi kolom ke-6 ini juga harus kita isi nah kolom ke-7 tidak harus ya ini sudah saya siapkan daftar pengguna yang akan kita upload ya ini tinggal kita copy saja kontrol ctrl 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 c nama belakang, kemudian emailnya, dalam emailnya adalah berekstensi at ntb perinnovasi.guru kemudian kolom keempat ini sandi harus diisi nah ini, yang ini kolom kelima tidak harus diisi, maka ini sandinya salah ini ya maka ini kita taruh di kolom keempat saya ctrl x nah, yang kolom kelima, ini tidak harus, kolom ke enam ini harus, ya, jadi yang harus diisi adalah kolom satu, dua, tiga empat, dan enam, serbihnya perlu dikosongi, ya kolom pertama ini adalah nama depan, kolom kedua ini nama belakang, kemudian kolom ketiga emailnya kolom keempat adalah sandi atau password kolom ketiga kosong, kolom ke enam ini adalah organisasi, nah yang dimaksud dengan organisasi itu coba perhatikan lagi kembali ke ke G Suite, ya disini perhatikan saya, saya anu dulu saya close dulu disini ada empat buah organisasi, yaitu sahabat pembelajar sebagai organisasi Indo, kemudian NTP berinovasi, kemudian Semen Satuan Tanjung, dan Semen Dua Mada Pangga nah, ini nanti akan kita golongkan menjadi beberapa organisasi, nah user yang kita tambahkan nanti kita masukkan ke kelompok atau organisasi NTP berinovasi, maka di file CSV-nya ini kita berikan perintah garis miring NTP berinovasi nanti seandainya ini organisasi ini adalah misalkan Semen Satu Tanjung maka ini kita ganti dengan slash Semen Satu Tanjung disesuaikan dengan organisasi yang akan kita masukkan ke dalamnya gitu ya nah, seandainya nanti ini organisasinya masuk di Indo yang disabat pembelajar maka disini tidak perlu kita berikan apa-apa cuma kita menambahkan slash saja nah, seperti ini ini seandainya masuk di organisasi Indo yaitu sahabat pembelajar oleh karena ini tidak Indo maka perlu ditambahkan slash kemudian organisasinya apa oke, kalau sudah ini kita simpan ya kita simpan simpan misalkan ini adalah user SMKN satu pemenang oke, dalam bentuk CSV jangan lupa ini ya nah, setelah itu kita save nah, kemudian kita klik oke oke oke, selanjutnya ini tinggal kita unggah ya, kita tinggal unggah caranya tinggal klik perbarui pengguna kemudian lampirkan file CSV oke, kita cari di folder apa tadi ya folder kunduhan oke namanya user SMKN satu pemenang saya klik saja oke, kita sudah masuk ya user SMKN satu pemenang CSV kemudian klik upload ya, kita tunggu nah, ternyata disini ada ada peringatan nah, kalau ada peringatan gini biasanya ini tidak salah cuma terbaca salah kalau kalau terbaca salah tinggal kita buka lagi saja jadi yang tadi ini ya kita tutup dulu kemudian kita buka lagi dari sini ya kita buka lagi file CSV nya ya nah oke jadi seperti ini ya ini kita hapus kolom apa baris pertama kita hapus kita hapus oke tinggal first name last name dan seterusnya kemudian kita simpan lagi dalam bentuk CSV ya oke sekarang kita unggah lagi kita ulang ya lampirkan file CSV klik user SMKN satu pemenang oke oh ini belum kita hapus yang kita hapus dulu ya kita hapus dulu kita lampirkan yang baru kita tunggu sampai masuk katanya belum belum masuk ya coba kita ulang kita ulang oke kita buka masih belum masuk ya oke oke bila masih tidak mau muncul maka coba kita batalkan ya klik batal kemudian klik lagi perbarui pengguna selanjutnya kita klik lagi lampirkan file CSV kita ambil lagi usernya user SMKN satu pemenang kemudian klik upload oke kita tunggu oke kayaknya ini mulai berhasil ya nah ini ada keterangan sedang mengupload nah oke upload banyak info pengguna telah selesai lihat detailnya ya 38 baris berhasil di upload oke sekarang berarti kita sudah berhasil mengupload ya oke kita tinggal cek saja ya misalkan tadi nama usernya misalkan Ermin Johan ya perhatikan disini Ermin Johan apakah sudah ada user yang bernama Ermin Johan kita tinggal telusuri Ermin Johan nah ini ya sudah muncul Ermin Johan ini Ermin Johan at antp berinnovasi dot guru oke sampai disini menjelaskan bagaimana cara menambahkan user secara masal menempuran berbunfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati